Sudah berkali-kali Mahkamah Agung yang menjadi benteng terakhir bagi para pencari keadilan justru mudah tergadai oleh korupsi dan suap. Tak hanya suap yang menjerat Hakim Agung, Sekretaris MA Hasbi Hasan juga ikut terserat kasus suap penanganan perkara. Lalu jika benar pembenahan sudah dilakukan, mengapa masih saja ada pejabat di Mahkamah Agung ikut terlibat dalam praktek korupsi? Kita akan membahas bersama dengan mantan Wamen Kumham, sekaligus Pakar Hukum Tata Negara Deni Indrayana. Bang Deni, selamat sore. Selamat sore, apa kabar? Ya, kabar baik Bang Deni, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Bang Deni, apakah ada harapan mendapatkan keadilan di Mahkamah Agung melihat Hakim Agung dan Sekretarisnya menjadi tersangka suap? Ini sayangnya masalah yang raken ya, bahwa penyakit itu sudah penyakit yang terus berulang. Karena akar masalahnya tidak pernah diselesaikan. Kami dulu pernah mendapat amanat tahun 2009-2011 sebagai Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Untuk mencoba menginventarisir masalah dan mencari masalah serta menuntaskan praktek-praktek hukum menjadi komoditas ini. Dan karenanya masih adanya praktek-praktek mafia di Mahkamah Agung Itu hanya mengkonfirmasi bahwa soalan-soalan semacam ini masih akan terus muncul, terus hadir Selama kita tidak konsisten, tidak istiqomah melakukan upaya pembenahan di dua sisi Yaitu tidak hanya meningkatkan kapasitas keilmuan, tapi juga memperhatikan integritas moralitas orang-orang yang duduk di lembaga penegakan hukum Tidak hanya di Mahkamah Agung sebenarnya, karena praktek mafia ini juga dari hulu sampai ke hilir Di semua aparat penegakan hukum kita mendengar kasus meskipun pembunuhan, misalnya di kepolisian Itu sebenarnya rakyatannya dengan praktek-praktek menyimpang mafia hukum di kepolisian Ada misalnya pengubahan putusan di Mahkamah Konstitusi, itu juga bisa dicari akar masalahnya Saya juga tidak jauh dari praktek mafia hukum sebagaimana pernah menjerat ketua Mahkamah Konstitusi Di KPK sendiri kita melihat rendahnya etika para pimpinan yang itu beririsan dengan juga moralitas Di kejaksaan tidak sulit, kemudian juga untuk mencari persoalan yang sama Di oknum, fokus pengacara juga hal yang serupa Jadi potet di Mahkamah Agung ini hanya sekali lagi mengkonfirmasi bahwa praktek mafia hukum Mafia peradilan dulu kami menyebutnya, itu masih marak dan masih menjadi penyakit pronis dari pencarian keadilan di tanah air Apakah ini artinya bahwa MA belum bisa dipercaya? Apakah ini artinya kalau mau menang di MA maka harus punya uang dulu gitu? Kita punya sejarah pernah memiliki hakim-hakim agung yang menjaga integritas Di tingkat tindak pidana korupsi kita punya marhum arti Jual Postar misalnya Jadi di tengah godaan-godaan uang yang bersiliwaran dalam kasus-kasus di Mahkamah Agung Sebenarnya masih ada harapan orang-orang yang memegang integritas Saya yakin juga di tengah hakim-hakim agung yang sekarang sedang mengemban amanat Masih ada harapan untuk kita menitipkan perjuangan hadirnya, lahirnya keadilan itu melalui perkara-perkara di Mahkamah Agung Tapi saya memang sedari lama dulu kami di Jogja pernah sejak tahun 2000 ya 23 tahun yang lalu membentuk Indonesian Court Monitoring Berangkat dari kekhawatiran maraknya praktik mafia hukum Waktu kami kemudian mendapatkan kesempatan amanah mendampingi Presiden Kami menarik ide tentang pemberantasan mafia hukum untuk kelingkaran usnana Sayangnya memang hanya bertahan 2 tahun 2009-2011 Dan kalau ditanya kembali ke pertanyaan awal Apakah Mahkamah Agung bisa menjadi tumpuan harapan Selama praktik-praktik mafia hukum, mafia peradilan, jual-beli perkara Pakim dapat disuap aparat penegak hukum kita dari hulu sampai kehilir Masih terbelit transaksi jual-beli perkara Maka Mahkamah Agung dan sekali lagi saya katakan Institusi-institusi penegak hukum lainnya Itu masih jauh dari rasa keadilan masalah Kalau Anda sebut tadi ada penyakit kronis di tubuh Mahkamah Agung Apakah ini artinya tidak bisa disembuhkan? Sudah tidak tertolong begitu? Ya kalau kanker itu stadium 4 itu masih ada yang bisa selamat Dengan cara-cara pengobatan medis yang teman-teman dokter lebih ahli Masih banyak yang saya dengar juga bisa diselamatkan dengan model-model terapi yang tepat secara medis Tapi tidak sedikit yang kemudian akhirnya menghembuskan nafas terakhir Jadi tentu ada upaya-upaya yang tidak mudah Yang akan sakit tidak hanya hibarat minum obat Tapi bahkan ada yang membutuhkan amputasi Ada yang membutuhkan langkah-langkah yang diluar dari langkah-langkah normal Langkah-langkah yang tidak biasa Dan seperti ini praktek-praktek yang menyentuh Mahkamah Agung Sebagai pilar utama institusi penegakan hukum di tanah air Lagi-lagi harus melibatkan informen Keterlibatan langsung dari pemimpin negara Meskipun ada yang mengatakan jangan semua persoalan ditarik-tarik ke istana kepada Presiden Tapi persoalan penegakan hukum yang masih koruptif Masih maraknya praktek mafia hukum mafia peradilan Apalagi pada institusi yang seharusnya terhormat sebagaimana Mahkamah Agung Adalah tanggung jawab yang tidak bisa dilepaskan dari pemimpin negara Presiden seharusnya memberi perhatian lebih kepada persoalan-persoalan semacam ini Untuk perbandingan ya Tidak salah untuk menginjau langsung dan melakukan festivalisasi jalan yang rusak di Lampung Itu satu hal yang penting Tetapi tidak kalau penting sebenarnya untuk menghadirkan substansi Tidak hanya festivalisasi tapi substansi anti korupsi Dengan hadir di Mahkamah Agung Konsen dengan persoalan-persoalan mafia hukum mafia peradilan Menguatkan kembali KPK agar tidak diisi orang-orang yang bermasalah Nah akhir tahun ini kita akan ada seleksi pimpinan KPK Jangan terulang lagi diisi oleh pimpinan-pimpinan yang nihil etika Itu adalah tanggung jawab Presiden melalui panita seleksinya Yang sampai sekarang belum terbentuk Kita akan lihat bagaimana visi semangat anti korupsi Presiden Pada saat membentuk pansel KPK Apalagi di tengah menjelang pilpres yang syarat kemungkinan politisasi Jadi kalau kita bicara Mahkamah Agung Akan sulit kita menghadirkan, melayarkan Mahkamah Agung yang berwibawa Yang punya martabat, yang dihormati Yang menghadirkan keadilan Kalau tidak ada upaya-upaya tunas Yang lebih subtantif Bukan festivalisasi Lebih intelektualisasi Dan itu salah satu tanggung jawab utamanya Saya harus katakan ada pada pemimpin negara Ada pada Presiden Terima kasih telah bergabung Sama kami di Prime Time News